Ada juga jual beli yang tidak sah, banyak seperti sekarang ini jual beli online, itu dari segi syariat hukumnya tidak sah. Kenapa? Tidak ada tata muka, tidak ada serah terima, terus tidak ada yang melihat barangnya, uang yang digunakan tidak kelihatan, barang yang dibeli juga tidak kelihatan. Sehingga kalau terjadi seperti ini maka hukumnya dianggap tidak sah, tidak sah secara syariat tidak sah. Tapi kalau seumpama asalkan masing-masing daripada pelaku jual beli itu mendapatkan barangnya, si penjual mendapatkan harganya, si pembeli mendapatkan barang yang dibelinya, maka hukumnya transaksi itu dianggap tidak sah, tapi menggunakan barangnya oleh si pembeli dan menggunakan uangnya oleh penjual, selama itu tidak ada unsur penipuan, tidak ada penuntutan nanti di akhirat. Cuma biasanya kalau kita jual beli,